Badan Pengawas Makanan dan Obat atau BPOM RI menyelenggarakan rekrutmen CPNS 2024 dengan target menjaring 700 lebih peserta di lingkungan BPOM dari seluruh Indonesia. Untuk itu, BPOM RI melakukan sosialisasi di gedung ISAC, Universitas Erlangga Surabaya pada pekan kemarin. Sosialisasi rekrutmen CPNS dilakukan BPOM untuk menjaring 700 lebih peserta se-Indonesia agar bisa memenuhi target. Sosialisasi rekrutmen CPNS ini salah satunya dilakukan di gedung ISAC, UNER Surabaya dan dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Kepala Biro SDM BPOM RI Irwan Syah mengatakan rekrutmen CPNS dan tenaga P3K BPOM RI pada tahun 2024 ini merupakan peserta CPPNS terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menelalui rekrutmen ini diharapkan dapat menjaring pegawai BPOM berkualitas di bidang pengawasan makanan dan obat-obatan. Selain itu, peserta CPNS diharapkan memiliki kualifikasi khusus seperti menguasai teknologi digital. Jadi, terkait dengan rencana pengadaan CPNS 2024 dan juga sekaligus memperkenalkan percykel yang ada di dalam proses bisnis bagian masyarakat seperti apa, organisasi bagian masyarakat seperti apa, tugas-tugas seperti apa. Kalau yang akan rencananya akan dijaring berapa orang Pak kira-kira? 781 orang dari 28 jenis jabatan, penempatan di 85...